Diantara yang harus kita bersihkan dari hati kita Adalah kotoran-kotoran ketika hati kita bergantung kepada selain Allah Inilah kotoran yang paling kotor Maka Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam Quran Innamal musyriqin dan najas Sesungguhnya orang-orang musyrik itu Najis Apanya yang najis? Ternyata keyakinan mereka kotor Dan najis itu adalah kotor yang paling tinggi Hati mereka yang kotor Ketika mereka menyukutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan selain Allah Maka orang yang mensucikan jiwanya Setelah mensucikan amalnya dengan Ramadan Digugurkan dosa-dosanya Mensucikan hartanya dengan zakat Maka sucikan hati kita dengan tauhid Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan kita bergantung kepada selain Allah Inna allaha la yakfiru ayusyarakabihi Wayakfiru maduna dalika lima yasha' Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengampuni dosa syirik Dan mengampuni dosa selain syirik kepada siapa Allah kehendaki Allah tempat kita meminta Allah tempat kita bergantung Allah yang menciptakan kita Jangan pernah kita serahkan tawakal kita Harapan kita Gantungan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala